Coba kita hapus ini, hapus Oke Proses hapus berhasil Kembali ke sini Oke Nah coba kita dari sini lagi Hapus Proses berhapus Halo semua teman-teman Kita lanjutkan lagi Pembelajaran kita Masih di seri interaksi halaman dengan database Namun pada video ini kita akan membahas Proses mendeleet data yang ada di dalam table Jadi ini adalah clip sudah yang ketiga Nah Proses mendeleet di dalam sebuah table Itu akan kita lakukan Dengan sebuah file control Jadi sama dengan ketika menginsert kemarin Kita menggunakan bantuan sebuah file control Kemudian Selanjutnya Kemudian selanjutnya Proses mendeleet ini tetap dilakukan oleh si mysqliquery Tentunya harus ada koneksinya Kemudian Berikutnya yang kita pelajari Bagaimana sintaks delete dari sebuah table Sintaks delete Pada dasarnya Delete From Nama table Jadi cukup seperti itu Nah Jika delete from nama table Tanpa kriteria Maka akan mendeleet seluruh baris Nah namun Ketika dibuatkan kriteria Seperti delete From nama table Baru ada where Kemudian disebutkan kriterianya Maka Tidak semua baris yang akan terdelete Tapi yang memenuhi kriteria tersebut Berikutnya Skenario delete yang akan kita rencanakan Di halaman daftar mahasiswa yang pernah dibuat sebelumnya Akan dibuat sebuah kolom Namanya hapus Kemudian dari kolom ini ketika mengklik Salah satu baris Yang tulisan hapus Akan diarahkan ke kontrol Kemudian kontrol akan melakukan proses penghapusan data Itu langkah pertama yang dikerjakan Kemudian berikutnya adalah Kembali ke Halaman daftar mahasiswa Demikian juga Dari informasi mahasiswa Akan dibuat sebuah Anchor Link Yang akan mengarahkan ke sini Sama kerjanya Ketika sampai di sini Akan dilakukan proses delete Setelah selesai Mendeleet Akan Dikembalikan ke daftar mahasiswa Namun nanti juga menariknya Kita akan mendeteksi juga Berhasil tidaknya MySQL Melakukan proses delete Nah Mari Kita buka Coding Kita Saya telah membuka Editor Visual Studio Code Ini adalah file-file yang pernah kita buat sebelumnya Kemudian Ini adalah halaman daftar Yang juga telah kita buat sebelumnya Langkah pertama Mungkin kita benahi adalah Kita buat daftarnya dulu Buat sebuah kolom Dengan tulisan atau judul kolomnya hapus Isinya di dalam adalah hapus Dan merupakan anchor Akan diarahkan ke file tertentu Nah file kontrolnya Kita beri nama Control delete Atau control hapus Nah pertama kita berakhir dulu yang ini Kita buat sebuah Apa ya Buat sebuah kolom Nah kita buka daftar mahasiswanya Nah ini terakhir yang kita buat Sekarang kita buat sebuah kolom lagi Pertama di judul kolomnya Kita copy yang ini Nah judul kolomnya kita buat Hapus Nah kemudian berikutnya Kita buat juga satu kolom diisi tabelnya Seperti ini Tapi ini akan kita arahkan ke Control Kecil Hapus Tapi file jadi sebentar kita buat ya Nah kita akan kirim Sebuah Name Sama ketika melihat kemarin Informasi Name yang akan kita kirim Kita Titikkan dalam sebuah variable Misal kali ini kita menggunakan variable ABC Agar tidak sama dengan ini Sebenarnya Siti sama tidak masalah Cuma Jangan sampai kalau Saya buat sama Kalian beranggapan bahwa Antara ini dan ini Harus sama Nah nilai ABC ini Itu dari baris ini Yang hasil page Index Ini Kita ganti tulisannya sini Hapus Nah link ini Kita gunakan juga Kita copy Ya Kemudian kita tempatkan di info mahasiswa Yang dekatnya Ini yang daftar mahasiswa Ya Nah ini berdekatan Tapi tulisannya disini Mungkin kita ganti Hapus Mahasiswa Ingat Yang harus sama Ini Antara yang ini Dengan yang di daftar tadi Yang ini Kenapa harus sama Karena Sama-sama miliki Tujuan file yang sama Ini akan dikirim ke kontrol hapus Yang di info mahasiswa juga Namenya ketika di klik hapus mahasiswa Juga akan dikirim Ke sana Nah Tetapi Yang ini Oke sudah cocok Siswa Siswa dari baris ini Dari siswa Nanti kolom name Oke jadi sudah sama Sebenarnya Bisa juga disini Name siswa Ya Ya Tidak masalah Ini juga diganti disini Name siswa Ya Nah Ini Nah Name siswa Sebenarnya kan sama dengan yang ada di dalam sini Ya Nah pada dasarnya sama Siswa name dengan nilai name siswa ini Pada dasarnya sama Jadi Mana kok Mana yang mau dikandangkan Mau yang dari Variable hasil patch ini Atau dari variable name siswa yang merupakan Variable yang dibuat disini Yang diisi dari hasil gate Nah Kemudian berikutnya Kita buat file Kontrol hapus .thp Jadi kita buat file yang Seperti ini Kontrol.php Kontrol hapus .thp Kita buat file baru Kontrol Hapus .thp Nah Nah File ini Akan menerima data Dari datar Ketika ini yang dihapus Atau juga Bisa juga Menerima data Dari info mahasiswa Nah Di URL nanti Akan terdapat Willcard ABC ini Dengan nilai name Sesuai dengan yang dipilih disini Atau yang dipilih disini Nah Sekarang Coba kita buktikan dulu Apakah sudah berhasil Membuka kontrol hapus Dan di URL nya Sudah terisi ABC Dan Name nya Sesuai dengan yang Akan dihapus Coba kita refresh terlebih dahulu ini Sudah ada kolomnya Coba kita klik yang ini Hapus Oke Sudah terbuka Kontrol hapus Ada variable ABC Nilainya 01 Nah Kita coba lagi Dari sini Nah Lihat Nilainya 01 Terus Kemudian kita hapus ini Terbuka juga Kontrol hapus ABC Nah Sebelum Kita Menghapus Kita menginginkan Ketika Tombol hapus ini Diklik Akan kita tampilkan Alert Yang menanyakan Apakah betul Akan dilakukan Proses penghapusan Nah Karena Hanya Cuma Satu baris Al Apa Confirm Satu baris Jadi Tidak masalah Jika On Click nya Kita tempatkan Di sini Atau tidak perlu Dibuatkan Sebuah Function Misal On Click Sama Dengan 2 Return Ingat Karena Ini adalah Proses Fatal Atau Terus Kemudian Confirm Yakin Oke Ini Petik Satu Saja Yakin Akan Menghapus Ya Hal yang Sama Ini On Click Ini Kita Buat Dulu Ini Kita Sudah Didaftar Mahasiswa Kita Buat Di sini Jadi Informasi Saya Tadi Didaftar Mahasiswa Juga Seperti Itu Kita Tambahkan Satu Event On Click On Click Dan Seterusnya Jadi Kok Ini Salah Tempatnya Harusnya Di Sini Ya Karena Dia Adalah Atribut Kalau Yang Petik 2 Ini Itu Adalah Petik 2 Pasangan Untuk Untuk Yang Ini Nilai Harif Nah Sekarang Kita Tes Dulu Kita Coba Dulu Kita Save Ini Kita Save Nah Kemudian Datarnya Kita Refresh Sekarang Kita Klik Hapus Pertanyaannya Muncul Kalau Diklik Cancel Harusnya Tidak Ke Control Tetap Tinggal Di Tapi Kalau Kita Klik OK Dia Akan Lanjut Ke File Control Kita Uji Juga Yang Satu Yang Dilihat Ketika Kita Klik Yang Ini Kemudian Di Cancel Harusnya Tetap Tinggal Di Sini Nah Kemudian Ketika Kita Klik OK Dia Lanjut Ke Control Oke Itu Sudah Jadi Berikutnya Kita Bekerja Di Control Nah Control Hapus Ini Tadi Dari URL LK Mendapat Sebuah Variable Namanya ABC Nah ABC Ini Kita Akan Get Di Control Sini Nah Kita Bukan Terlebih Dahulu Tag PHB Misal Kita Variable Kanim Yang Dari URL Ini Hapus Itu Diambil Dari URL Dengan Cara Get Yang Digit Itu Adalah ABC BC Nah Tapi Sampai Tahap Ini Kita Sudah Mendapatkan NIM Yang Akan Dihapus Sekarang Karena Akan Dilakukan Penghapusan Maka Akan Berinteraksi Dengan Si database Otomatis Kita Harus Membuat Sebuah Koneksi Karena Koneksinya Saya Copy Dari Sini Koneksi Yang Pernah Dibat Sudah Ini Copy Kemudian Sari Sini Kemudian Kita Buat Sebuah Perintah SQL Untuk Menghapus SQL Tadi Sintasnya Delete From Kemudian Sebutkan Tabelnya Mahasiswa Ingat Jangan Lupa Where Where NIM Yang Akan Dihapus Adalah NIM Yang Ada DINIM Hapus Nah Sekarang Sintasnya Sudah Jadi Kemudian Berikutnya Kita Meminta Bantuan Si My SQL Query My SQL Query Query Tolong Gunakan Koneksi Yang Kita Buat Di Sebelumnya Ini Kemudian Laksanakan SQL SQL Setelah Selesai Kita Kembali Ke Daftar Mahasiswa Header Location Daftar Mahasiswa Dota Dot Nah Ini Proses Mendeleaknya Sekarang Kita Uji Coba Refresh Terlebih Hapus Oke Nah Ini Sini Lihat Coba Dari Sini Kita Klik Hapus Yakin Hapus Yakin 03 Ya Kembali 03 Sudah Hilang Nah Itu Kira Kira Proses Menghapus Nah Berikutnya Kita Akan Mendeteksi Berhasil Tidaknya Menghapus Kemudian Jika Berhasil Menghapus Kita Akan Kembalikan Ke Halaman Dari Mana Kita Menghapus Misal Jika Dari Halaman Daftar Maka Akan Kembali Ke Daftar Jika Dari Halaman Lihat Kemudian Dihapus Dan Gagal Menghapus Akan Dikembalikan Ke Nah Hal Itu Kita Kopi Nah Tapi Cara Mendeteksi Berhasil Tidaknya Jumlah Hapus Caranya Dapatkan Jumlah Hapus Kita Buat Sintas Ada Sintas My SQL My SQL Underscore A Faktif A Faktif Faktif Cross Ladu Dalam Kurung Koneksinya Nah Ingat Ini Hanya Mendeteksi Hasil Kerja My SQL Terakhir Jadi Andai Kata Misal Ada My SQL Lagi Disini Hapus Lagi Nah Yang Dia Deteksi Adalah Yang Ini Dia Tidak Mendeteksi Yang Ini Kalau Mau Mendeteksi Yang Ini Ya Buat Juga Disini Seperti Ini Nah Itu kira-kira Jumlah Ini Parable Jumlah Akan Bernilai 0 1 2 3 Dan Seterusnya Tergantung Berapa Jumlah Baris Yang Di Hapus Jika Perintahnya Yang Gagal Atau Yang Error Yang Salah Maka Nilainya Ini Adalah Minus 1 Nah Sekarang Kita Buat Seperti Ini Jika Jumlah JML Hapus Itu Lebih Dari 0 Maka Kita Tampilkan Pesan Ini kan Artinya Berhasil Menghapus Lebih Dari 0 Ada Yang Dihapus Kita Kembali Ke Halaman Daftarnya Caranya Kita Direkt Halaman Daftar Yang Pernah Kita Buat Ini Ya Kita Kopi Ini Kita Tampilkan Adarnya Di Kontrol Hapus Nah Ini Proses Hapus Berhasil Nah Else Jika Gagal Menghapus Kita Kembalikan Ke Sumbernya Apakah Di Daftar Atau Di Halaman Lihat Mahasiswanya Nah Sama Kita Kopi Lagi Ini Ya Kopi Lagi Ini Kontra Hapus Nah Proses Hapus Gagal Dilakukan Kembali Nah Sekarang Kita Uji Coba Ya Di Surface Coba Kita Hapus 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 Oke Nah Harusnya Muncul Daftarnya Penyebabnya Adalah Ini Gara-gara Ada direct Ini tidak boleh Ada direct Seperti ini Karena sudah Diwakili Di sini Coba kita Uji Balik Balik Ke Hal ini Coba kita Hapus Ini Hapus Oke Proses Hapus Perhasil Kembali Ke sini Oke Nah Coba kita Dari sini Lagi Hapus Proses Hapus Perhasil Nah Coba kita Gagalkan Dengan Cara Seperti Kita Buat Seakan-akan Gagal Ya Mungkin Karena Jaringan Perintahnya Di sini Kita Ganti Nah Harusnya Hapus Ini Bernilai Minus 1 Coba Kita Sedangkan Hapus Oke Gagal Dilakukan Kembali Ke sini Nah Kalau Gagalnya Dari sini Hapus Coba Gagal Kembalinya Ke sini Juga Nah Itu maksudnya Coba Kita Benarkan Lagi Kembali Nah Berarti Sekarang Proses Menghapus Sudah Kita Buat Nah Di file berikutnya Kita Akan Coba Belajar Proses Untuk Mengupdate Atau Memperbaiki Data Yang Ada Di Dalam Tabel wohl Ben Ya Terima kasih telah menonton!